Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang COVID-19 dalam perspektif Islam Terkait dengan wabah COVID-19 ini ada surah Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 yang relevan dengan wabah tersebut yang kalau kita terjemahkan berbunyi pada ayat 155 dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un mereka itulah orang mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat ketunjuk pada awal tahun 2020 dan sampai sekarang terjadi suatu pandemi yang cukup besar hampir mengenai seluruh negara yaitu pandemi COVID-19 nah sebagai orang yang beragama Islam bagaimanakah sikap kita terhadap pandemi tersebut sikap yang kita ambil adalah meyakini bahwa virus penyebab penyakit tersebut juga merupakan makhluk Allah dengan demikian virus ini sebenarnya juga tunduk dan taat atas perintah Allah SWT ada suatu hikmah dibalik semua kejadian yang ada di muka bimbi ini Allah tidak ada menciptakan sesuatu yang tidak Allah tidak ada menciptakan sesuatu yang sia-sia bahwa segala hal yang diciptakan Allah baik yang besar maupun yang kecil pasti ada pelajaran yang bisa diambil oleh manusia sebagai khalifatullah sebagai wakil Allah di muka bumi kita harus berupaya maksimal atau dengan kata lain berikhtiar yang maksimal untuk mencegah penularan COVID-19 dan kemudian setelah berikhtiar yang maksimal maka hasilnya diserahkan sepenuhnya atau dengan kata lain tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT juga kita sebagai orang muslim juga dianjurkan untuk berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona tersebut sebenarnya wabah atau penyakit tertentu sudah dikena pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu penyakit pes dan lepra terkait dengan wabah tersebut terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya adalah jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada maka janganlah kalian meninggalkan tempat tersebut berdasarkan hadis ini maka sebenarnya di dalam Islam sudah diajarkan tentang konsep karantina untuk mencegah penularan wabah ke daerah lain terkait dengan penyakit menular ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda jauhilah orang yang terkenal lepra seperti kamu menjauhi singa bahkan Rasulullah menjajikan pahala bagi orang yang bersabar dan tinggal di rumah pada waktu terjadi wabah penyakit dan digolongkan sebagai seorang mujahid orang yang berijtihad di jalan Allah bagi orang yang sabar tersebut sedangkan bagi orang yang melarikan diri dari daerah wabah akan diancam malapetaka dan kebinasaan jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya Islam sudah memberikan konsep-konsep bagaimana kita menghadapi suatu penyakit menular dan wabah nah kita kembali ke hakikat manusia bahwa manusia ini merupakan satu kesatuan antara jasmani, rohani, sosial, dan agama atau spiritual keempat unsur ini sekali lagi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain akan saling memengaruhi dan akan saling menyokong berdasarkan ini maka Islam menganut paradigma pendekatan bio, psiko, sosio, spiritual terhadap manusia kemudian juga berdasarkan konsep ini juga sekarang dikembangkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut dengan psiko-neuro-indocrino-imunologi ada keterkaitan atau interaksi antara psiko psiko-neuro-indocrino-imunologi adalah fisik dan jiwa dengan sistem sarap sistem endocrine atau sistem hormon dan sistem kekebalan tubuh jadi antara jasmani, rohani, sistem sarap, dan sistem hormon akan berpengaruh terhadap kekebalan tubuh sehingga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh yang ini nanti bisa kita terapkan dalam hal bagaimana kita menghadapi suatu wabah nah ini adalah gambar skematis dari tubuh manusia yang merupakan satu kesatuan tadi yang terdiri atas jasmani kemudian di dalamnya ada rohani kemudian manusia tidak hanya berfungsi sebagai makhluk individu tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai makhluk sosial dan dalam rangka melaksanakan fungsi kekhalifahannya manusia diberi pedoman oleh Allah dalam bentuk agama Islam diberikan petunjuk dalam bentuk syariat Islam nah kalau kita lihat dari sisi fisiknya maka tubuh manusia ini dibentuk oleh berbagai sistem yang saling berkaitan saling berhubungan sebagai satu kesatuan sistem yang saling menyokong dan tidak bisa dipisah-pisahkan ini teori yang menjelaskan bagaimana kemudian antara sistem sarap sistem hormon dan kekebalan bisa berpengaruh melalui jalur yang disebut dengan HPE axis yaitu sumbu dari hipotalamus kelenjar pitoiteri dan kelenjar adrena yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kekebalan tubuh secara skematis disebutkan seperti ini dari hipotalamus mengeluarkan hormon CRH akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan ACTH ACTH kemudian merangsang kelenjar adrena atau suprarenal untuk mengeluarkan hormon kortisol atau glukocorticoid dan hormon kortisol ini akan menurunkan sistem imun akan menurunkan kekebalan tubuh jadi menurut teori ini kalau pikiran manusia kalau pikiran manusia bersifat negatif jadi berpikir negatif misalnya distres maka pikiran negatif tadi bisa berpengaruh ke hipotalamus yang pada akhirnya meningkatkan kadar kortisol peningkatan kadar kortisol ini akan menurunkan sistem imun sistem kekebalan tubuh kita sebaliknya kalau manusia berpikiran positif maka sistem ini akan menurunkan kortisol dan meningkatkan kadar hormon endorfin hormon endorfin ini adalah hormon yang terkait dengan perasaan senang atau perasaan bahagia dengan peningkatan kadar hormon endorfin dan penurunan kadar kortisol maka sistem imun akan meningkat jadi kembali lagi ke teori psiko-neuro-indocrino-imunologi jadi dengan berpikir yang positif dan hati yang ikhlas yang selalu ingat dengan Allah SWT melalui jalur rohani ini maka sistem kekebalan tubuh manusia bisa meningkat ini adalah salah satu hipotesis yang diajukan tetapi tidak tertutup kemungkinan pengaruh kepada sistem kekebalan tubuh kita ini bisa dilakukan melalui jalur yang lain karena sistem hormon di dalam tubuh kita ini sangat banyak tidak hanya adrenal tidak hanya kelenjar adrenal nah kita kembali kepada ajaran utama Islam ajaran utama Islam ini secara umum mencakup zahir dan batin atau dengan kata lain mencakup jasmani rohani dan sosia sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memengaruhi nah ketiga ajaran Islam ini bisa kita lihat dari tiga ajaran utamanya yaitu Tauhid Fikih Tasawuf dan Akhlak kalau kita melihat dari Tauhidnya ajaran Tauhid adalah berisi tentang keimanan tentang keyakinan akidah yang intinya adalah mengesahkan Allah SWT nah kalau kita kaitkan dengan wabah pandemi ini maka wabah pandemi ini akan meningkatkan keimanan kita keyakinan kita kepada Allah SWT kita akan selalu melihat bahwa yang namanya wabah ini adalah juga pada hakikatnya adalah makhluk Allah makhluk ciptaan Allah yang juga tunduk dengan hukum-hukum Allah dengan sunnatullah hukum kausalitas hukum sebab akibat sehingga kita kalau melihat ada pandemi maka kita akan selalu berzikir untuk selalu mengingat kepada Allah hanya Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu kita misalnya bisa melihat bahwa virus corona ini merupakan suatu makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil tetapi dengan kebesaran Allah makhluk hidup yang sangat kecil itu ternyata mampu berdampak besar terhadap kehidupan manusia tidak hanya dalam satu RT tetapi ternyata dampaknya sangat luas ke berbagai negara di seluruh dunia hanya dengan ciptaan Allah mahluk Allah berupa virus corona yang ukurannya sangat kecil ternyata bisa berdampak luas nah melihat kejadian ini bisa kita ambil pelajaran bahwa manusia itu ternyata sangat lemah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala baru diberikan cobaan dengan makhluk sekecil virus corona ternyata manusia menjadi goyang menjadi terkejut dengan wabah yang terjadi pada awal tahun 2020 ini lalu bagaimanakah peran kita sebagai makhluk sebagai khalifah Allah di muka bumi yang tugasnya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan maka bagi manusia atau orang-orang muslim yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah maka ada dua hal yang bisa dilakukan berdasarkan konsep ahlus sunnah pemikiran ahlus sunnah wal jamaah yaitu konsep ikhtiar dan tawakal jadi menurut pemikiran ahlus sunnah wal jamaah bahwa manusia itu diberi kekuasaan untuk memilih diberi kekuasaan untuk berikhtiar sehingga yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah berikhtiar yang maksimal kita sebagai makhluk Allah sebagai manusia yang paling sempurna harus berikhtiar untuk mencegah penularan covid-19 ini semaksimal mungkin setelah ikhtiar tadi dilakukan dengan maksimal hasilnya kemudian diserahkan sepenuhnya atau tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau dilihat dari sisi tauhid maka akan wabah pandemi covid-19 itu sebenarnya memiliki hikmah untuk meningkatkan keimanan kita supaya kita lebih banyak ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwa yang berkuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya punya atau diberi Allah kebebasan untuk memilih yaitu kebebasan untuk berikhtiar kemudian berikutnya kalau kita kaitkan dengan fikih fikih ini mencakup tentang hukum-hukum islam yang cakupannya adalah seluruh aspek kehidupan manusia termasuk nanti bagaimana perilaku kita menghadapi pandemi covid-19 ini bagaimana hukumnya menurut islam ini nanti akan kita bahas lebih lanjut berdasarkan yang kita kaji dalam pertemuan ini adalah dengan menerapkan kaedah usul fikih yaitu dengan menerapkan kaedah fikih kemudian berikutnya dari tasawuf dan akhlap tasawuf adalah inti ajarannya adalah membersihkan hati sehingga di dalam hati kita tertanam sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat yang tercelak jadi kalau kita mendapat musibah seperti mendapat musibah pandemi covid-19 ini maka menurut ajaran tasawuf kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dibalik semua peristiwa termasuk musibah ini ada hikmah besar ada pelajaran yang bisa kita kita ambil kemudian juga kita harus menanamkan sifat-sifat optimis bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik dibalik semua kejadian ini kemudian juga menanamkan sifat saling tolong menolong kepada sesama muslim maupun kepada yang non-muslim tolong menolong dalam rangka persaudaraan seagama dan dalam rangka persaudaraan sesama manusia dan tidak boleh menyakiti orang lain contoh menyakiti orang lain ini adalah misalnya menularkan penyakit kepada orang lain jadi harus dikembangkan sifat-sifat yang terkuji kalau hatinya sudah bersih maka yang muncul nanti buahnya adalah akhlak yang terkuji akhlakul karimah nah ini skema yang kita gambarkan di sini ini misalnya bumi alam kehidupan di bumi di bumi ini manusia diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di muka bumi sebagai wakil Allah sebagai pemimpin di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam nah di bumi ini manusia akan berinteraksi dengan makhluk yang lain baik dengan manusia itu sendiri maupun salah satunya dengan makhluk hidup yang lain termasuk yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19 nah bagaimana kemudian manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini maka Allah sebagai pencipta sebagai khalik memberikan pedoman melalui syariat islam syariat islam ini terdapat di dalam ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat qauniyah ayat-ayat qauliyah ayat-ayat yang tertulis ini terdapat di dalam al-quran dan hadis sedangkan ayat-ayat qauniyah terdapat di alam semesta dalam bentuk sunnatullah atau hukum kausalitas atau hubungan hukum hubungan sebab akibat termasuk disini misalnya pandemi covid-19 ini sebenarnya merupakan ayat-ayat qauniyah yang harus nanti manusia bersikap bagaimana kemudian memaknai pandemi covid-19 ini untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai khalik nah kalau kita kembali ke konsep psikoneuro endocrino imunologi tadi maka salah satunya nanti akan berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh terhadap sistem imun dalam imunologi sistem imun ini terbagi menjadi dua imunitas inet dan imunitas adaptif imunitas inet adalah imunitas yang terbentuk atau sudah ada sejak kita dilahirkan sedangkan imunitas adaptif terbentuk setelah terpanjang dengan antigen ini secara skematis kita bisa melihat disini ini adalah imunitas inet imunitas bawaan yang sudah ada sejak kita dilahirkan sedangkan ini adalah imunitas adaptif yang baru berkembang setelah kita terpanjang dengan antigen imunitas inet ini apa saja yang termasuk dalam imunitas inet ini dimulai dari barier epithelia maksud barier epithelia ini adalah lapisan menjadi penghalang menjadi barier yang sifatnya adalah pembungkus yaitu kulit dan mukosa ini akan bisa mencegah kuman termasuk virus corona untuk masuk kemudian juga diperankan oleh sel mas kemudian sel phagocid ini ada sel-sel yang sifatnya memakan mikroba memakan mikroorganisme yang terdiri atas makrofak dan sel-sel granulosit yaitu nitrofil eosinophil dan basophil kemudian ada yang disebut dengan sel dendritic kemudian juga ada yang disebut dengan sel natural killer dan ada yang disebut dengan innate lymphoid sel sel-linfoid yang sifatnya innate kemudian juga ini kalau dalam bentuk pertahanan yang sifatnya seluler imunitas seluler ini sifatnya seluler tetapi juga di dalam imunitas innate ini ada yang diperankan oleh yang bersifat sebagai humural dalam bentuk cairan ini diperankan oleh komplement atau protein antimikroba yang lain kemudian kalau imunitas adaptif ini diperankan oleh lymphosid B dan lymphosid T lymphosid B ini kalau setelah terpajan dengan antigen dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi proliferasi selnya akan bertambah banyak diferensiasi selnya memiliki kehususan atau kespesifikan misalnya kita lihat disini lymphosid B nanti akan menjadi sel plasma sel plasma ini fungsinya akan memproduksi anti antibody antibody inilah yang bisa nanti menetralisir antigen yang masuk misalnya kalau ada virus ini akan bisa dinetralisir oleh antibody ini kemudian berikutnya juga diperankan oleh CLT imunitas adaptif ini nah CLT ini kalau sudah terpajan oleh antigen maka juga sama akan mengalami proliferasi dan diferensiasi dan diferensiasinya menjadi CLT efektor CLT efektor ini ada beberapa tipe misalnya ada T helper yang pertama T helper kemudian ada CLT citotoxic dan ada CLT memory dan juga ada CLT regulatory nah CLT inilah yang nanti juga akan berperan dalam imunitas adaptif nah kalau CLB berperan dalam imunitas yang sifatnya humoral karena antibody terdapat di dalam cairan tubuh sedangkan limfosid T berperan sebagai imunitas seluler nah terkait dengan virus corona baik sel B maupun CLT akan berperan misalnya antibody ini nanti akan menetralisir virus-virus yang ada di dalam cairan-cairan tubuh sedangkan sel T kita ambil contoh disini misalnya sel T citotoxic ini akan membunuh sel-sel yang terinfeksi virus corona atau sel-sel yang mengandung virus corona di dalamnya maka sel-sel yang mengandung virus itu akan dibunuh oleh sel-T citotoxic atau sel-T helper juga berperan misalnya sel-T helper akan menstimulus sel plasma untuk meningkatkan lagi antibody-nya atau menstimulus sel-sel imun yang lain misalnya menstimulus makrovac untuk lebih kuat menelan dan lebih kuat untuk membunuh kuman yang ditelan nah kalau kita kaitkan dengan agama islam maka ada beberapa perilaku yang berisiko terhadap penularan atau penyebaran covid-19 ini sebenarnya ada banyak hal tapi kalau kita ringkaskan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat yang sangat berpotensi untuk terjadi penularan covid-19 adalah yang pertama berkumpul banyak jamaah atau berkerumun ini kita bisa melihat misalnya pada kegiatan kegiatan keagamaan publik akbar salat berjamaah dan lain-lain atau misalnya dalam kegiatan yang lain juga bisa berpotensi untuk menularkan penyakit covid-19 kemudian juga perilaku dengan tidak menjaga jarak aman tidak melakukan physical distancing jarak yang aman adalah lebih dari 1 meter atau lebih dari 1,5 meter antar individu kemudian tidak memakai masker atau kalau memakai masker juga tidak terpasang dengan benar kemudian melakukan kontak fisik langsung misalnya berjabatan tangan mencium tangan misalnya dari orang muda mencium tangan orang yang lebih tua atau dari masyarakat misalnya mencium ulama ini termasuk perilaku yang berisiko untuk terjadi penularan covid-19 atau kontak fisik tidak langsung misalnya pada saat datang ke ATM misalnya itu adalah kontak fisik yang tidak langsung pada saat kita menyentuh benda-benda yang dipakai bersama juga perilaku tidak mencici tangan dengan sabun setelah memegang peralatan atau benda yang dipakai bersama tidak menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin nah ini beberapa perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19 ini covid-19 lalu bagaimana kalau kita lihat dari segi fikih terhadap covid-19 ini ada 5 kaedah fikih yang bisa kita terapkan terhadap covid-19 ini yang pertama adalah hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keragu-raguan yang ketiga kesulitan dapat mendatangkan kemudahan kemudahan dihilangkan kebiasaan dapat menjadi hukum kaedah fikih yang pertama tadi adalah hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya kaedah ditempatkan sebagai kaedah pertama karena kaedah ini merupakan ungkapan yang bersifat universal dan dapat mengakumudir seluruh persoalan nah berdasarkan kaedah ini sebenarnya tujuan yang paling tinggi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi adalah lillah hanya untuk Allah jadi segala perilaku yang kita lakukan seharusnya ditujukan hanya untuk Allah ini sesuai dengan konsep Tauhid tadi mengesahkan Allah dengan kita tujuannya hanya untuk Allah maka ini akan menimbulkan sifat sikap ikhlas dalam bertujuan dan berkehendak jadi kita hanya kepada Allah bukan kepada hal-hal yang lain nah terkait dengan penerapan kaedah ini maka kita bisa menghubungkannya dengan konteks pendapat takut kepada virus corona jadi ada suatu pendapat yang menyebutkan bahwa kita hanya takut kepada Allah dan tidak boleh takut kepada makhluk saya kira penyataan itu benar karena memang manusia hanya dibolehkan takut kepada Allah dan tidak boleh takut kepada makhluk namun demikian penerapannya di masyarakat ini perlu kita diskusikan jadi dengan prinsip seperti ini manusia hanya takut kepada Allah dan tidak boleh takut kepada makhluk ada yang mengimplementasikan bahwa kita katanya tidak perlu takut tertular COVID-19 kenapa karena COVID-19 itu juga adalah makhluk Allah jadi kita hanya takut kepada Allah sehingga kita tidak perlu katanya untuk misalnya ini tadi melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 jadi kita tidak perlu takut misalnya datang ke tablik akbar kenapa kalau kita takut datang ke tablik akbar berarti kita takut kepada virus corona bukan takut kepada Allah karena mendatangi tempat tablik akbar itu adalah kata mereka adalah untuk pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kira ini perlu suatu penyamaan persepsi terkait dengan paham seperti itu jadi pemerintah kita sebenarnya pemerintah di Indonesia ini menganjurkan kita untuk melakukan physical distancing menjaga jarak fisik antara individu yang satu dengan yang lain nah upaya physical distancing ini jangan dimaknai sebagai bentuk takut kepada COVID-19 tetapi kita melakukan physical distancing ini merupakan wujud pelaksanaan ikhtiar yang maksimal karena manusia diberi akal diberi Allah ilmu untuk bisa mengetahui bagaimana upaya pencegahan penularan COVID-19 nah manusia karena sudah diberi ilmu itu kemudian berikhtiar secara maksimal bagaimana untuk mencegah penularan COVID-19 tadi salah satunya dengan physical distancing ini merupakan wujud dari pelaksanaan sunnatullah ayat-ayat kauniyah tadi dan kemudian hasil akhirnya baru diserahkan sepenuhnya atau tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan kita melakukan physical distancing itu bukan berarti kita takut kepada COVID-19 tetapi yang namanya takut kepada Allah kalau kita hanya takut kepada Allah maka kita harus melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah upaya kita dengan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19 itu sebenarnya adalah upaya kita melaksanakan perintah Allah karena Allah melalui rasulnya tadi sudah menyebutkan dalam suatu hadis apabila di suatu daerah tertimpa suatu musibah maka engkau jangan datang ke tempat itu dan apabila engkau berada di tempat itu yang sudah mengalami suatu wabah maka engkau jangan keluar dari tempat itu jadi bentuk physical distancing yang merupakan salah satu bentuk karantina dan juga karantina itu sebenarnya merupakan bentuk dari pelaksanaan kehendak Allah jadi adalah merupakan pelaksanaan ikhtiar untuk mencegah penularan covid-19 dan hasilnya baru kemudian bertawakal sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tujuan hanya takut kepada Allah tujuan hanya takut kepada Allah memiliki konsekuensi bahwa semua perilaku manusia sekali lagi semua perilaku manusia tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis perilaku yang menimbulkan risiko tertular atau menularkan covid-19 ini jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul kemudian kaedah fikir yang kedua keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan salah satu cabang dari kaedah ini adalah hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan ini bisa kita terapkan misalnya dalam penetapan zona wilayah untuk covid-19 jadi untuk penetapan zona wilayah ini berdasarkan ayat-ayat kaunia ayat-ayat yang terdapat di alam semesta yaitu ilmu kedokteran penetapan zona hijau zona kuning dan zona oran dan zona merah didasarkan pada prosedur yang sudah standar dan terpercaya artinya prosedur penetapan zona ini sudah melalui jalur yang cukup meyakinkan berdasarkan keadaan keyakinan dengan demikian penetapan zona wilayah untuk covid-19 ini termasuk kategori yang meyakinkan jadi yang kita pakai dalam penetapan zona ini adalah tentu penetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bukan berdasarkan pendapat-pendapat yang lain kemudian berdasarkan kaida ini juga perilaku yang menimbulkan risiko tertular atau menularkan covid-19 di zona merah yang sangat berpotensi untuk terjadi penularan covid-19 ini jelas tergolong sebagai perbuatan yang berbahaya perbuatan yang menimbulkan mudarat jadi kalau kita kembali ke cabang kaida ini adalah hukum asa dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan nah pada tingkat disini karena ini kita berada pada daerah zona merah maka kalau melakukan perilaku yang berpotensi menolakkan covid-19 berarti sudah ada dalil yang cukup kuat untuk mengharamkan sehingga hukumnya tidak lagi menjadi boleh hukumnya menjadi haram kemudian kaida fikih yang ketiga kesulitan bisa mendatangkan kemudahan cabang dari kaida ini hajat berkedudukan sama dengan darurat keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang penerapan kaida ini kita bisa melihat dari misalnya pelaksanaan kegiatan keislaman misalnya kita ambil contoh disini adalah kegiatan keislaman yang dapat mengumpulkan orang banyak jamaah yang banyak misalnya sholat berjamaah dan sholat jumat nah sholat jumat yang dilaksanakan di suatu daerah zona merah pandemi covid-19 sangat berpotensi menimbulkan penularan covid-19 dan sangat sulit untuk mencegah penularannya kalau ada jamaah yang sangat banyak oleh karena itu sholat jumat boleh tidak dilaksanakan pada suatu wilayah zona merah demikian juga sholat yang lain yang mengumpulkan orang banyak misalnya sholat lima waktu berjamaah sholat tarawih sholat eid di masjid dan tempat umum lain boleh ditinggalkan hal ini sesuai dengan fatwa ii nomor 14 tahun 2020 jadi kesulitan bisa mendatangkan kemudahan berarti karena kita dalam keadaan hajat hajatnya apa dalam masa pandemi ini adalah hajat untuk mencegah penularan COVID-19 jadi kita dihajatkan untuk tidak berkumpul bersama dalam jumlah yang banyak hajat berkedudukan sama dengan darurat darurat memperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang sesuatu yang dilarang tadi misalnya tidak melakukan salat jumat misalnya meskipun itu wajib tapi wajibnya dalam keadaan yang situasinya normal tetapi dalam keadaan situasi wabah seperti ini maka umur islam mendapat keringanan untuk tidak melaksanakan salat jumat nah apabila statusnya nanti berubah menjadi zona hijau maka salat berjamaah dengan merenggalkan sah atau jarak aman boleh dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 salat berjamaah seperti itu sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena tergolong sebagai hajat hajatnya apa? hajat untuk mencegah penularan COVID-19 kemudian kaedah fikih yang keempat adalah kemudaratan wajib dihilangkan ad-dolaru yusa cabang dari kaedah ini adalah menghilangkan kerusakan kemudaratan lebih utama daripada menarik kemasrahatan ini bisa kita ambil contoh misalnya dalam hal misalnya kita akan menghadiri suatu tablik akbar yang disitu akan banyak orang berkerumun kemasrahatannya adalah kita akan mendengarkan ceramah agama tetapi kemudaratannya adalah kegiatan itu sangat berpotensi untuk menularkan penyakit COVID-19 maka dalam keadaan seperti itu menghilangkan mudarat atau mencegah kemudaratan lebih utama daripada menarik kemasrahatan kita mencegah pendorong COVID-19 itu bersifat wajib harus hukumnya wajib menghilangkan kemudaratan hukumnya wajib sedangkan misalnya kita menghadiri suatu tablik akbar itu hukumnya sunnah yang wajib harus lebih diutamakan daripada sunnah cabang kaedah fikih yang keempat ini adalah jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain penerapan kaedah ini bisa kita lihat dari sini dari perilaku yang menimbulkan risiko tinggi tertular atau menelurkan covid-19 jadi masuk kaedah di sini membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain jelas tergolong sebagai perbuatan yang berbahaya bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain nah kita coba sedikit berpikir atau memikirkan misalnya kita ingin menghadiri suatu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak pada pada saat itu misalnya kita berada dalam zona merah maka kalau kita datang ke tempat kerumunan orang banyak tadi maka kita berpotensi untuk tertular covid-19 dari orang lain jadi membahayakan diri sendiri atau sebaliknya kita misalnya mengandung virus covid-19 maka berpotensi untuk menularkan kepada orang lain jadi membahayakan kepada orang lain jelas jika pada saat datang ke tempat kerumunan orang banyak tadi misalnya menghadiri suatu tablik akbar jelas itu akan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain maka berdasarkan kaedah pikir keempat ini hukumnya adalah haram kemudian tidak terhenti sampai di situ ketika kemudian kita pulang ke rumah maka kita berpotensi kalau kita tertular penyakit dari orang lain pada saat pulang ke rumah kita berpotensi menularkan penyakit ini kepada keluarga kita menularkan penyakit kepada istri dan anak-anak jadi akan berlanjut di kemudaratannya anak nanti juga akan tertular istri juga akan tertular kemudian tidak terhenti di situ anak-anak ini nanti akan bermain dengan teman-teman yang lain maka anak kita ini kemudian juga akan menularkan kepada orang lain kemudian istri kita misalnya juga tertular kemudian istri kita ikut suatu arisan juga menularkan kepada orang-orang lain dan mudarat disini akan lebih tinggi lagi akan jauh lebih besar jika ini dilakukan oleh orang yang akan banyak berkontak fisik dengan orang banyak misalnya tokoh masyarakat pejabat publik ulama dan lain-lain ini akan bisa lebih besar lagi dampaknya misalkan disini kita mohon maaf disini misalnya kalau pada saat setelah tadi tabrik akbar tadi kemudian ulamanya tertular oleh virus covid-19 maka ulama yang bersangkutan pulang ke rumah membawa oleh-oleh penyakit covid-19 ke keluarganya kemudian selanjutnya ulama ini akan ceramah lagi di tempat lain tabrik akbar lagi maka pada saat ceramah di tempat lain ini akan menularkan kepada orang banyak dan itu akan terus berlanjut dan akan terus berlanjut sehingga tampaknya sederhana kalau kita melihat secara berpikir secara sepintas secara sederhana kita misalnya datang ke tempat kerumunan orang banyak oh tidak masalah misalnya saya tidak sakit saya karena kuat tidak terluar tetapi seperti itu dampaknya akan sangat luas jadi tidak hanya nanti bertampak buruk terhadap penurunan covid-19 pada dirinya sendiri tetapi ini akan juga merugikan keluarga masyarakat dan sampai ke tingkat negara barangkali ini salah satu faktor juga kenapa sekarang covid-19 ini yang dulu diprediksi bisa teratasi sekitar 3-4 bulan sampai sekarang sudah lebih dari 9 bulan ini masih belum teratasi mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah karena kita tidak berupaya maksimal untuk mencegah penularan covid-19 seharusnya semua komponen masyarakat harus ikut berkontribusi untuk tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain kemudian kaedah pikir yang kelima adalah kebiasaan atau tradisi yang baik dapat menjadi hukum nah dalam kedokteran atau kesehatan masyarakat upaya pencegahan covid-19 yang dianjurkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah merupakan pelaksanaan dari kedokteran dan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi suatu pandemi ini merupakan suatu tradisi atau kebiasaan di dalam dunia kedokteran atau kesehatan masyarakat oleh karena itu berdasarkan kaedah pikir ini maka penjagaan covid-19 juga dapat dijadikan sebagai hukum islam demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pandangan islam terhadap covid-19 baik dilihat dari sisi tauhid dilihat dari sisi fikih dan dilihat dari sisi tasawuf dan akhlak ketiga-tiga tadi merupakan satu kesatuan yang nanti bisa kita gunakan dalam upaya penjagaan covid-19 demikian yang bisa saya sampaikan kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati